Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Si yang memukul nama wali-wali Allah ini Yang menghina nama-nama Ashabul Kahfi ini Ini kemudian ditipu oleh orang yang keserupan ini Karena dia kemasukan syaitan Gimana ketipunya? Ini pura-pura kayak disakiti Jadi ketika itu dipukul Dia yang teriak-teriak Aduh ya Allah Ini akibat berbicara alam jin Tapi gak pernah masuk ke alam jin Bang kita pernah masuk ke alam jin Maka jangan main-main sama ini Teman saya ada yang pernah nikah sama jin Dan Allah izinkan dia masuk ke alam jin Ya Ada Sebagai mana itu? Pro-orang tertentu ya Nah jin itu kan Alam jin kan sebagian dari alam aja Kalau pakai mata ini gak bisa Makanya kita gak bisa melihat mereka Dari sisi mereka melihat kita Coba tiga dibalik Kita masuk ke alam mereka ya bisa Dengan izin Allah ya Tapi itu haknya wali kutub, wali hos Bukan haknya saya ya Jadi jangan minta kean deh ntar Ya ntar antum Kuat di sana Orang hilang di Hutan aja kemudian kapok Gak usah jauh-jauh di kampung saya Itu kakak sepupu kita Jalan Pulang Waktu itu sore kan banyak jin Umus sebihan namanya Tiba-tiba dia hilang Sut Nyampe dimana? Depan kuburan Itu biasa tuh Jin-jin rese Ingin bikin orang Merasakan Dalam hatinya ada kemusyrikan Supaya takut sama kubur Lo kubur Kok antum takut mau kubur Itu gimana ceritanya? Takut tuh orang mati Bisa dipapain digerayangin ntar Kalau sama orang mati gimana? Ya gak bisa takut Gak baca Assalamualaikum tuh Ini hati-hati Ini kebanyakan ilmu kawalian ditolak oleh mereka Karena ada ayat Surat An-Namal Ayat 6 5 Tidak mengetahui Manfis samawati wal'or Siapa yang di langit dan di bumi Apa? Kegoibannya Illa Allah Kecuali Allah Ini gimana cara memahaminya? Kalau ada orang sekarang Bisa masuk ke alam jin Bisa dikasafkan Allah Bisa mengakses alam malakut Alam jabarut Gimana? Mungkin? Mungkin dari mana? Ya ayat ini juga Illa Allahnya itu Kalau Allah izin bisa gak? Bisa Sama dengan ad kursi Tidak ada yang dapat memberi syafaat Kecuali biiz nih Tinggal ambil izinnya Allah Maka izin inilah yang membuat orang bisa masuk Ke alam jabarut Alam malakut Alam usut Alamannya antum tuh ya Ayat ini Giliran dia apakah ayat ini Harus benar Giliran kita balikin Emang ayat itu Menolak ilmunya Para wali Kan enggak? Justru ayat ini Ini Hujjah Bahwa wali Itu tahu sesuatu Dengan izin Allah Maka seorang wali itu Gak usah ditakutkan Mereka tambah Tawalam gaib Tambah takut kepada Allah Tambah Tambah iman dia kepada Allah Gak akan Jadi berubah Kelantum kan dikasih karamah dikit Bisa berubah Bisa berubah Serius Insya Allah Ya Sekarang ini dikasih ilmu Ama Allah Biar bisa Doanya mustajab Apa aja mustajab? Ntar paling pake melet orang kan Ya Haram Haram Melet orang tuh haram Ya Melet orang tuh kan sihir Gak boleh Haram Walaupun pake bismillah Ya Kecuali Antum Mau Ngelamar dia Mau ngelamar dia Sholat darakaat Baca doa Doanya melet Mintanya kepada Allah Kan biiznillah juga Ya Ya Taruh kita bisik-bisik deh Ya Sidi Musa Gak perlu gitu-gitu Kayaknya ya Orang-orang Yang anti tasawuf Anti karamat awliya Menggunakan ayat ini Untuk Menipu Orang-orang bodoh Agbiya Orang awam Tertipulah orang awam Meskipun bajunya pulama Ya Wakan min gaibin Ittala Allahu Alehi Alul ilham Hatta na taqubihi Coba lihat Kalau ditirjemahin Betapa banyak Hal-hal gaib Yang Allah bukakan Kepada kolbu Ahlullah Ahlul ilham Sehingga mereka Berbicara Dengan itu Dan itu Gak Bisa direncanakan Teman-teman Bisa disiapkan Kolbunya Karena ilham itu Turun setiap saat Yang tidak bisa Diturunkan setiap saat Itu ilham Tashri'i Wahyu Tashri'i Itulah yang terjadi Pada Nabi Maka Nabi ketika Mengatakan Kepada seorang perempuan Besok datang Datang ga besok Wahyunya Enggak Orang lupa Dikira semua Wahyu sama Wahyu ada dua Wahyu Tashri'i Itu suka-suka Allah Lewat Jibril Jadi kalau Jibril Nggak turun Nggak ada Ada wahyu ilhami Detik per detik Dia masuk Kedalam kolbu Bahkan lebih cepat Per detik Masuk langsung Kedalam kolbu Seorang wali Makanya wali itu Kalau ngomong Ya sebenarnya Ya udah Udah Allah Yang berkala Melewat lisan dia Ya Atau malaikat Yang berkala Melewat lisan dia Dan itu terjadi Di zaman Rasulullah Ya Nabi mengisbat Metakril Ada seseorang Berbicara Dipinjam lisan Malaikat Ada riwayatnya Cuma kan nanti Kalau kita sebut riwayat itu Pasti didoifkan juga Mada dia Ya Ada ga orang Kemasukan setan Ada Kenapa ga boleh Kemasukan malaikat Logika-logika Gampang begitu ya Tapi kalau Kemasukan setan Sama malaikat Beda Kemasukan malaikat Itu maksudnya Lidahnya dipinjam Sama malaikat Bukan di kesurupan Malaikat Ga ada Ga ada itu Itulah anehnya Mereka Percaya Ada orang Kesurupan setan Tapi ga percaya Kalau lisan Seseorang dipinjam Allah Berarti setan Lebih hebat Daripada Allah dan malaikat Begitu ga? Saya yakin mereka Juga jawabnya Enggak Ya juga ya Nabi ketika Baca sesuatu Berkalam sesuatu Kalamnya selalu Kalau bukan Berbicara dengan Hawa Siapa yang berbicara Saat itu 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 Allah Hilanglah kalamnya Muhammad Menjadilah kalamnya Rabbu Muhammad Sallallahu alaihi salam Kuntusam'ahu Ladi yasma'ubi Ketika dia mendengar Dia mendengar dengan Sama'ku Ketika dia berbasar Melihat Memandang Dia memandang Dengan basorku Terusin aja Kalau berkalam Berkalam dengan Sifat kalamku Itulah sebabnya Akhidah halus sunnah Membedakan Sifat dengan zat Kenapa? Kalau mu'tazilah Dan kelompok kebatinan Mengatakan Sifat itu zat Jadi kalau Memandang dengan Basorku Berarti Si memandang Itu zatnya Tuh bahaya Itu namanya kebatinan Itu zindik Yang begitu Baru antung paham Itu zindik itu apa Kalau ahlu sunnah Sufi tidak Ahlu sunnah Dan sufi tidak Bagi mereka Sifat Allah Hanya ada Pada zat Allah Tapi sifat Bukanlah Zat Lah Inilah Kaedah yang diambil Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Dari Sufi Kabir Sayyid Ta'ifah Al-Imam Abu Qasim Junaid Al-Baghdadi Itu kalamnya Kalau enggak Nanti orang ngomong Zatku Zat Allah Zat Insun Zat Allah Zati Zatullah Kan bahaya Sifati Sifatullah Itu kan Zikir-zikir Kebatinan Itu syaitan Yang turun Kalau ada Tarekat Mengajar gitu Itu Tarekat Iblisiyyah Obat Buang sejauh Jauhnya Karena saya Sudah melihat Lebih dari Dua orang Itu mati Matinya Zindik Matinya Su'ul khatimah Karena ngamalin Zikir Iblisiyyah Ini Jangan coba-coba Jangan coba-coba Untuk masalah Akidah Apa kata beliau Kan min gaibin Betapa banyak Hal yang gaib Allah Allah Itlakkan Allah Munculkan Kepada Ahli Ilham Hatta Natakubihi Sehingga mereka Berkhalam Dengan Ya Antum Kalau tadi Merining-merining Itu dari Sono Dari Sono Itu Wa ahlul Firasah Begitu juga ahli Firasah Ada ga Hadis tentang Firasah Kan biasanya Daisna ini Nanya Dalilnya Mana Ini Dalilnya Daisna ini Abu Darda Berkata Ittaki Firasat Al-Mu'min Ini Usman Juga Menurutkan Jadi Dua Dari sahabat Terawihnya Berhati-hatilah Terhadap Firasahnya Orang Ber Iman Fa Innaha Wallahi Di Riwat Usman Tidak pakai Wallahi Sesungguhnya Firasat itu Demi Allah Ya Hakkun Yugzifu Allah Fikulubihim Wa absarihim Ini beda lagi Dari Usman Kalau dari Usman Fa'innahu Yanzuru Binurillah Karena dia Memandang Dengan Nur Allah Kalau disini Sesungguhnya itu Kebenaran Yang Allah Yakzif Yakzif itu apa? Qodaf Kalau Lempar Tapi kalau Allah ngelempar Tepat gak? Mungkin gak Allah Kalau mana Gak nyampe Ente do'if Arkidahnya ya Bukan Allah yang do'if Ya Allah kalau mana Yakzif Nyampe gak? Nyampe Gak mungkin salah Masa kalah Amat tukang panah Allah kalau kirim Sesuatu Salah kirim gak? Seperti Akidahnya Kelompok Gulat Syiah Karena ada Syiah ini kan Banyak bagi-baginya Ada kelompok gulat Kelompok Sabaiya Kailaniya Apa kata mereka? Allah salah kirim Harusnya Masyidina Ali Kok sama Muhammad Kurang ajar mereka ya? Saya konfirmasi Ke teman saya Orang Syiah Menurut Ente Itu Sabaiya Itu Bagaimana? Kafir gitu Matanya langsung melepot Kami tidak mengakuin mereka Sebagai Syiah Apalagi kita Ya Kita ya Dia aja gak ngakuin Apalagi kita ya Ini mantan Syiah nih Buku-bukunya banyak Syiah tuh Nanti antun Kalau yang mau neliti Syiah bisa konsultasi Apa? Ah Fadil Ya Dari Dari aliran apa Pindah ke aliran listrik Aliran asal Pindah-pindah Alhamdulillah Allah Mahabai Allah tidak pernah Tidur Siapa yang memegang ilmunya Maka yang punya ilmu Akan menariknya Ada yang belajar kebatinan dulu Ditarik sama Allah Kalau masih mau ngaji Makanya pada ketemu ilmu yang Hak ya Insya Allah Yang senyum-senyum Ini makan Makan ilmu perdukunan dulu Ya Ada Bustami Beda Rami Bustamam Masya Allah Ini mat Alhamdulillah Ini juga disama Ya ada yang belajar dulu Debus Macam-macam Ya Emang antun Abis debus Bisa kenal Allah Ya kan enggak Abis bisa belajar silat Terus bisa silat Bilallah Belum tentu Yang bisa bikin begitu Hanya ilmu ma'rifah Dan ilmu ma'rifah Sudah dibagikan Sebagian di kitab 10% nya di kitab 90% nya di kolbu Para ulama Wali Allah Ya semoga kita Termasuk yang mewarisi itu Semoga kita nanti Diangkat jadi kekasihnya Amin Nah disini dilihatnya Itu hak yang Allah Lemparkan Yang Allah Kunjamkan Kepada kolbu mereka Dan pandangan mereka Itulah alasannya Kenapa kita harus konsultasi Dia sama guru Guru yang mana Guru yang begini Guru yang punya firasa Dan dia pasti wali Allah Mumin yang khas Mumin yang istimewa Mumin ayna qala Salman Lilharis sahib Muaz Arafa ruhi ruh Wamin ayna qala Waisal qarni wa'alaikas salam Ya haram bin hayyan Qalao min ayna arafta Inni haram bin hayyan Qala arafa ruhi ruh Ini berat Menjelasin Gimana nih ya Saya jelasinnya Pakai contoh aja deh Di Parung ada Allah Ya Raham Sudah wafat Al-Habib Al-Mahbub Ya setiap orang yang cinta Allah Rasul Dan cinta zuriat Nabi yang ahli sunnah Pasti sayang dengan beliau Al-Habib Segath Mahdi Ya Bin siapa? Bin Abakar bin Salim Itu ayahnya kutub Pakai kakek-kakek nanti Kutub semua itu Banyak ya Yang wali-wali besar Beliau punya Santre namanya Nurul Iman Di Parung ya Sekarang mungkin zuriat-zuriatnya Saya belum kesana Lebih deket Gak jauh dari rumah Dulu ketemu dengan Anaknya Katanya disini juga ada anaknya Di Legosu ya Ada anaknya Biasanya ada yang ikut Ngaji nih Ada gak antum? Kayaknya gak ikut hari ini ya Ya Tarifu Biasanya ada ya Mungkin kena hujan kali Wallahu ta'ala alam Beliau itu Ketika mau berangkat ke Haramain Terdampar di Bahrain Ketemu seorang Ketika udah tamang Belajarannya keras Maka beliau orangnya tegas Disuruh berangkat ke Haramain Ke Mekah Gak ada pasporn Pasporn gak dikasih Udah intip berangkat Berangkat aja deh Mungkin tetap pakai Tiket ya Berangkat Gak diperiksa Gak diperiksa Di tokohnya Paspornya Waspornya gak diperiksa Lewat aja Dari Bahrain Satu negara Masuk ke Saudi Udah dua negara Masuk ke Mekah Ketemu di satu bab Satu pintu Saya gak ingat namanya Beliau ketemu dengan Seorang Ulama Yang manggil dia Plus Dengan nama-namanya Terus Sampai ke Nabi Sallallahu alaihi Assalam Ada loh orang begitu Ya Kayaknya kalam ini Musajal Ada di Youtube Ya Untuk mencari Mencari Bener Ada ya Gimana Paswornya mau disobek Masya Allah Disobek Kira-kira Kira-kira disobek Gimana nasib Ya Abis itu disuruh ngaji Itu keras juga ngajinya Abis itu disuruh Kemana lagi Ke Al-Jazahir Kemana-mana Ma'fi Jawas Safar Ma'fi Bittokal Gak ada Paspor Gak ada Fisa Gimana Kira-kira Gak masuk akal Akal antum Akalannya masuk Jadi Tidak semua Yang tidak masuk akal Itu tidak masuk akal Akal kita gak nyampe Atau emang Dianya yang Ketinggian Atau emang Dia gak masuk akal Dalam artian mustahil Jadi gak masuk akal Ini dua Barangkali Ada mustahil Ada yang kita Tuaif Kita gak ngerti Dan itu percaya Ada orang Bismillah Tidak tempat Karena Burung Coba Gak percaya Badui Itu yang begitu Badui Itu harus melihat dulu Panggil dulu Pohon Dateng Baru percaya Abu Bakar Siddiq Kan gak begitu Siapa yang berhak Dapat gelar Siddiq Percaya Tanpa perlu bukti Cukup melihat Sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia percaya Dia lihat Nur wajah Nabi Dia langsung percaya Kalau nur saya gelap Saya banyak dosa Jadi antum Jangan terlalu Melebih-lebihkan saya Nah coba lihat disini Salman al-farsi Kala lilharis Sahibi Mu'az Jadi Sahabat Mu'az Benjabal punya teman Haris Belum pernah ketemu Pas ketemu Dipanggil ya Haris Di mana Bengong deh Itu tau dari mana Saya ini Haris Apa jawaban dia Arafa ruhi ruhak Rohku tau siapa rohmu Inilah yang disebut Nama ruh Ini nama ruh nih teman Yang itu gak dibagi lagi Ketika Nabi wafat Sampai nanti Al-Ghawus Ada Al-Ghawus lah Yang bagi-bagi Maka Itu yang dapat nama Itu dari Al-Ghawus sekarang Nabi sudah Wafat Wali-wali Ziarah Riyadah Zikir Supaya dapat nama itu Mana Siapa yang kenal dirinya Kenal namanya Kenal sifatnya Kenal tabiatnya Terus kenal Robnya Katanya kenal diri Namanya gak tau Itu namanya bohong Dan sekarang Banyaklah ilmu Arifat Boong-boongan itu Katanya kenal diri Nama diri Dia gak tau Banyak hari ini Ya Nah kita Dapat Dapat anugerah Dari Allah Ya ada orang Yang memberikan itu Kepada kita Alhamdulillah Semoga guru-guru Kita dijaga oleh Allah Ini nama ruh Jadi Asalman Bisa membaca Nama ruhnya Tapi itu Kebetulan Allah bukakan Kan gak setiap saat Dia buka Allah lagi buka aja Berarti di zaman Sahabat Nabi Itu seorang sahabat Bisa membaca Nama ruh orang Zaman sekarang Ada yang bisa Ada yang gak Saya gak bisa lah ya Belum bisa Ya Belum dapat itu Itu dari Allah Tapi kalau diminta Kadang-kadang dapat Ya Tapi kita gak bisa Menumbuhkan nama Kita cuma tau Nama orang ini Kira-kira apa Kadang-kadang ngasih nama aja Kena shopping banyak Indikasi dia juga lupa Itu biasa Enggak aneh Uwais Al-Qarni Ketemu dengan Haram bin Hayyan Apa kata Uwais Al-Qarni Alaikasalam ya Haram bin Hayyan Bungong Haram Itu tau saya Dari mana Jawabannya sama Harfaruhi Ruh Ruhku Tau nama ruhmu Fisiknya gak komunikasi Kolbunya udah komunikasi Ini lah yang terjadi Pada Habib Umar Dengan salah setukia Di Indonesia Kianya ngomong Bahasa Jawa Habib Umar Ngomong bahasa Indonesia Saksinya teman saya Dia yang Bawain sendalnya Yang bawain sendalnya Sekarang khidmah Kepada guru kita Yang Yang mengerti Masalah nama itu Dia bongong Loh Habib Umar Ngomong bahasa Arab Habib Umar Bahasa Jawa Ngerti Habib Umar Habib Umar juga Ngerti Apa yang Diomongkan oleh Kiai Jawa ini Kira-kira Kalau diterjemahin Sama dengan ini Ruhnya Habib Umar Ngerti Maksud Ruhnya Kiai ini Kira-kira Begitu Teman-teman Seru gak Belajar Alhamdulillah Nah mereka Sampai ke posisi Mujahadahnya Masya Allah Uwes Al-Qarni Ninggalin Haji Umroh Dan memberikan Bekalnya Semua duitnya Untuk Haji Umroh Ketetangganya Tapi Tetangganya itu Ngeliat Uwes Al-Qarni Ikut Awaf Ikut Sa'i Ikut Wukuf Bengong Dia ini kok ada Uwes Uwes gimana caranya Bengong dia Pulang-pulang Dia bilang Itu tuh Haji Amani Itu siapa Nah ini yang kita sebut Badarnya mecah Maka wali-wali Allah itu Allah izinkan Memecah dari dirinya sesuatu Ada dalilnya Itu dalilnya Jadi kalau ada Nanti wali Untuk mendengar ceritanya Dilihat Di satu Waktu Di beberapa tempat Itulah dalilnya Uwes Al-Qarni Omar ngomong Di Madinah Kedengeran Sampai ke Syam Ke Irak Itu juga dalilnya Suaranya Mecah kemana-mana Ya Karena yang ngomong Bukan dia lagi Allahumma salli'ala Sayyidina Muhammad Jadi Si kolbu ini Kerjaannya itu Adalah Ma'rifatullah Sehingga Tidak ada lagi Dia Punya Hazun Punya Ketertarikan Sedikit pun Kepada selain Allah Subhanahu Ta'ala Ini kata beliau Ya Yang terjadi pada Uwes Bukankah dia Mengerti yang gaib Bener gak? Belum dikasih tau Dia tau Apakah ini Lebay? Enggak Ini riwatnya Sahih Salaman Memanggil Haris Itu sahih Habib Sagaf Mahdi Sahih Enggak Adem Gak percaya Antara Diguruduk sama santrinya Belasan ribu Santrinya itu Gratis makan Dari kantongnya beliau Dan dari karamatnya Beda dengan Kanjeng Dimas Dia dengan Barakah Salawat Yang kemudian dikasih Masuk dari Tunukut Itu Udah kayak film Kartun aja Tidak habis-habis Allah Tapi beliau gak Tunjukkan selalu Kalau tunjukkan selalu Sembah-sembah orang Beliau tau Karena beliau Ahli akidah Beliau akidahnya kuat Sebagaimana Jid-jidnya ke atas Orang-orang Yang menjuang Al-Sunnah Kita beruntung Pernah semasa dengan beliau Saya melihatnya Lagi di jalan tol Jadi kita pulang Dari bandara Dia mau masuk Dalam tol Itu cepat Tapi kok bisa Allah Taruh mata Saya melihat beliau Itu sekali-kali Saya melihat beliau Selebihnya kita dengar Cerita dari anaknya Dari murid-muridnya Dari sahabat-sahabatnya Ya Untuk beliau kita kirim Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Ya Disini disebutkan lagi Kisahnya Omar Kisahnya Obakar Alman 209 Berkalam beliau Sampai akhir Jadi Obakar itu pernah baca Isi Ini belum ada kan Alat apa namanya sekarang Pak dokter USG Sekarang udah 3D Ford Udah Ford Gila Itu Obakar bisa cek Di dalam perut orang ini apa Laki-perempuan Kan biasanya Setelah di cek USG kan ketahuan Haji Ya Arif Siapa yang ngasih tau Padahal dalam akhir surah Lukman Ya Tidak ada yang tau Apa yang Fil Arham Kecuali Allah Ya Abu Bakar Allah Abu Bakar Diizinkan Allah Tau Baik Ya Jadi kalau ada orang Cerita karamah Percaya gak Tapi ingat Al-Karamah Belum tentu La yattudullu Ala Kamaliyyah Karamah Belum tentu Bukti orangnya Sempurna Al-Kamaliyyah Bi'eh Natij Yatul istiqamah Jadi kalau kesumpurnaan itu Hanya buah dari orang Is Istiqamah Maka istiqamah hakiki Itulah karamah paling tinggi Ya Ada orang pindah-pindah tempat Tapi kemudian gak istiqamah Ya gak Gak masuk Istiqamah ini bukan berarti Dia gak Gak masyiat Istiqamah ini artinya Istiqamah tobat Duh soalnya banyak Tapi dia istiqamah Tobat Maka Saya Antum semua Karena kita Tidak dijamin Terjaga dari dosa Sebesar apapun dosa kita Tobat Tobat aja Allah pasti terima Setiap hari Itu Kalau ada orang maksiat Itu malekat Muka Apa Rokib Atid Itu cek dulu Ada istiqamah gak hari ini Kalau ada gak jadi ditulis sama dia Jadi setiap kali kita maksiat Setiap hari Malamnya dia cek Ada istiqamah ada coret lagi Kayak jadi Tapi besok kita lakukan lagi Muncul dobel Yang kemarin Mas sekarang Tobat lagi Diapus lagi Begitulah terus Setiap hari kita Begitu-begitu Gak apa-apa Ini yang disebut Tawabin Jangan bilang Saya nanti aja Tua Emang ente tahu Bakal hidup sampai tua Kita kan gak tahu Besok mati penggak Maka Tawabat itu Yang disebut Tawabin Yang tawabat Setiap saat Setiap hari Karena setiap hari Kita Pasti maksiat Ya Mungkin dosa saya Lebih banyak dari antum Atau dosa antum Lebih banyak daripada saya Sama lah ya Ini bukan hiburan Bagi orang yang mau maksiat Bukan Ini hiburan Untuk orang yang mau tawabat Ya Mau tawabat gak? Mau Saya juga mau tawabat ya Allah maja'alna minatawabin Afalaysa hadha ghaiban Qadittala alayhim Mintarikil hadis Atau mintarikil ilham Bukankah ini ghaiban? Ya tadi surat Luqman Ayat terakhir Ya Gimana ayatnya? Inna indallahi ilmus sa'ah Ya Sesungguhnya Disya Allah ada Ada tiga keghaiban Disebut ilmus sa'ah Ilmu tentang Apa yang di dalam perut Mafil arham Kemudian Kapan orang mati Ya Betul ya Ini yang baca surat Luqman Tiap hari ini kayaknya nih Ya Ustaz Ali Wafa Bukankah ini disebut Tawriqil hadis Hadis disini bukan hadis Ilmu hadis Hadis artinya Allah Berbicara ke dalam Qolbunya Nah ini kalau Kalau mau tepat nih Terjemahannya Hadis dalam ilmu Tafawuf adalah Allah berbicara ke dalam Qolbu Manusia Atau Nabi Muhammad Berbicara kepada Qolbu Umatnya Masih bisa Bisa gak Sampai hari ini Bagi kita Masih bisa Cuma Mereka yang Anti Tasawuf Menolaknya Dan menganggap Itu syirik Loh syirik Dimana Kita gak Nyembah Nabi Muhammad Kita gak Nyembah Siapa Siapa Nggak nyembah Siabdul Qadir Nggak nyembah Jaluddin Rumi Nggak nyembah Baudin Naksabandi Nggak nyembah Ahmed Tijani Bagi kita Mereka guru-guru Kita Jadi kalau kita Tawasul Itu artinya Kita berterima kasih Sama mereka Kita aja Sederhananya Kirim Fateha Nyebut nama Manakib Itu gak Lebih daripada Kita mencintai Pewaris Nabi Karena kita Gak ketemu Nabi Kita cintain Pewarisnya Kaculantum Pernah mimpi Ketemu Rasulullah Itu niat matah Apalagi Allah Kasih bertemu Secara Yaqzah Seperti kata Imam Syuti Ada yang percaya gak? Imam Syuti Lo yang ngomong Imam Syuti Tau gak Imam Syuti Pengarang Tafsir Pengarang Ilkan Pengarang Apalagi Ya Asbah Naza'id Hadis 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 Hadas aja gak Hampir semua ilmu Selain Falsafah Dan mantik Karena dia Mengharangkan Falsafah Dan mantik Dia tulis Kira-kira Gimana? Mas Syuti Ngomong Saya bertemu Nabi 70 kali Yakzah Nyata Pasti mereka Mereka akan Bilang Oh ngaco Nih Syuti Padahal Hadisnya Ada Daisna Ini Manra'ani Filmanam Fasayarani Yakzatan Hadisnya Sahih Siapa yang Ketemu aku Dalam keadaan Mimpi Akan melihatku Dalam keadaan Jaga Sah Ketika ada orang Menerjemahkan Akan melihatku Nanti Gak perlu Kalau nanti Di sorga Nanti Di alam akhirat Gak perlu Pakai Sayarani Yakzah Semua kita juga Gak lihat Nabi Terus Fasayarani Yakzah Itu Waktun Qarif Waktu yang Terdekat Allah akan Mengizinkan kita Ketemu Nabi Muhammad S.A.W. Paling terakhir Antum Waktu meninggal Nanti Yang Mimpi Ketemu Nabi Itulah problemnya Ini nikmat Pertemu Nabi Itu nikmat Dan banyak Yang belum dapat Nikmat Ketemu Nabi Maka Berdoa Salawat Kepada Nabi Sungguh-sungguh Hilangkan Obsesi Mau ketemu Obsesinya adalah Ingin mengikuti Nabi Mencintai Nabi Minta Kepada Allah Nanti Di saat Antum Hilang Obsesinya Dan yang Kuat adalah Cintanya Pasti Allah Kasih ketemu Rasulullah S.A.W. Salatu Assalamualaikum Ya Sayyidi Rasulullah Dan ayat yang berikutnya Allah yang mengatakan Ghaib Yang tidak menampakkan Ghaibnya Kepada sesuatu pun Illa Ada illanya Surat Al-Jin Ya Benar Surat Al-Jin Oh ya ada di bawahnya Ayat 26 Dan 27 Allah tidak Menampakkan Yuzhir Menampakkan Ini yang kita sebut Dengan Kasyaf Allah tidak memberikan Kasyaf Kegaiban itu Kepada Siapapun Ahadal Illa Manir Tadha Min Rasul Kecuali yang Allah izinkan Dari Rasul Dan kita sudah bahas Sebelumnya Rasul itu kan banyak Ada Rasulul Malaikah Ada Rasul Minal Jin Ada Rasul Minal Insan Tapi yang sahih Minal Insan Dan disebutkan Di ayat sebelumnya Di babab sebelumnya Bahwa Para awliya Pewaris Para nabi Itu Di atafkan Kepada Rasul Masih ingat ya Sebelumnya Pembahasan sebelumnya Silahkan nanti dicek Mereka juga Diutus oleh Allah Dan ini Mujadid setiap Seratus tahun Kalimatnya apa Ba'asallah Inna allaha Ba'asa Allah membangkitkan Mengutus Mujadidnya diutus Dan mereka dikasih Al-Muhaddas ini Siapa lagi Al-Mahdi juga sama Kalimatnya diutus juga Ya Kalau seandainya Masih sisa satu hari Kiamat Ba'asallah Allah akan utus Seorang Mahdi Yang diislah satu malam Ada Riwayatnya Jadi kata Ba'asa Tidak hanya Khusus buat Rasul Ya Ada Nabi Tapi bukan Rasul Benar gak Berarti gak Kata Rasul disini Gak mesti Rasul Tashriya Rasul pembawa Syari'an Ya Nakirah Betul Sidi Musa Maknanya samalah Jadi ada Ghaib yang mutlak Ada Ghaib yang Muqayyad Ini pembahasan Si saya Walau'alam Ini istilahnya semoga benar Al-Ghaib Al-Mutlak Ada Al-Ghaib Al-Muqayyad Ghaib Mutlak Itu yang Allah Tidak akan Kasih tahu Hatta kepada Malaikat Yang akan Meniup Trompet Di waktu Mau kiamat Malaikat Siapa? Israel Isrofil 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 Namanya Nama Ibrani Kalau di Quran Hadis gak ketemu Nama itu Di hadis ketemunya Isrofil Dan Malakul Maut Di surat saja Sudah? Sudah? Jadi Malaikat Mau meniup Trompet Tidak tahu Itu ilmu Termasuk Nabi Maka Nabi Ketika tanya Jibril Apa jawaban beliau? Tidaklah yang ditanya Lebih tahu daripada Yang bertanya Ini kaedahnya disitu Ini disebut Al-Ghaib Al-Mutlak Tapi Tanda kiamat Dikasih gak? Maka Tanda kiamat Disebut dengan Al-Ghaib Al-Muqayyad Termasuk Yang di dalam perut Karena Dia Muqayyad Sekarang Ada teknologi Mengetahui Jenis kalamin Di dalam perut Kalau dia Mutlak Tidak bisa diketahui Ini cara memahaminya Loh kok Allah bilang Ghaib yang dalam perut Sekarang kok bisa? Batal dong Al-Quran Bukan gitu Tidak faham Jenis Ghaib Ya Karena ada yang Mulai nyelneh-nyelneh Memang mengkritisi Quran Terus ngomongnya gimana? Oh Al-Quran ini Gak benar nih Nanti Bakal ada ilmu Bisa ngeliat tuh Wajah di dalam Dalam perut Ibu Nibu-ibu nih Bapak ini Bagi dia itu Membatalkan surat Lukman ayat terakhir Sohye Dia gak Sohye Dia gak tau Pembagian Raib Mutlak Dan raib Muqayyad Besok Ada yang nikah Ada yang gak nikah Betul? Itu mutlak Pembagian Itu bisa direncanain loh Karena dia masih Muqayyad Oke Dokter bisa ngomong Kamu ini Penyakit kamu ini Paling bertahan Setahun lagi Dokter ngomong begitu Melanggar kaedah gaib Kenapa Kalau dokter ngomong gitu Antum bolehin Ya Gimana Pak Dokter? Aneh cemburu Pak Dokter Giliran kita Ngomong gak boleh Emang dokter Cuma dokter fisik Emang dokter kolbu Gak punya hak Ya Punya hak juga Punya otoritas Dia Allah yang kasih Allah yang mewisuda mereka Jadi kira-kira gimana? Kalau dokter Boleh memprediksi Boleh gak wali memprediksi? Karena Seorang Nabi juga memprediksi Bisa salah Kenapa gak prediksi Nabi? Allah kasih Ketika Nabi Hudaybiyah Ditahan Bener gak? Jadi Nabi ingin dikasih tunjuk Alay Allah Ya Nih Ternyata Nabi juga Iji Tihat Itu pelajaran buat kita Kalau bergerak Pergerakan Harokah Jangan buru-buru Mencualah dua mazhab Mazhab Umar Yang pengen cepat menang Abu Bakar Yang pengen Tenang Menang Beda ya? Ini buru-buru Menang Nah kebanyakan Nantum kan maunya itu Buru-buru Menang Ya kan? Abu Bakar Sampai Umar gak tahan Apa kata Umar? Rasulnya nanti Eh Muhammad Nanti bener Rasul gak sih? Nantum ngomong sama saya Nanti dokter beneran gak sih? Kira-kira Perasaannya gimana tuh? Kalau hati saya tidak bener Ini melayang nih ya Melayang tuh Tapi karena Nabi Kolbunya paling beres Salim Bahkan Aslamus salim Nabi diam aja Nabi tau Belumpun-belumpun belajar ilmu psikologi Allah langsung ngajar Orang kalau marah Obsesinya lagi tinggi Gak usah ditanggepin Karena apapun kalam kita Pasti dianggap salah Harus ada orang ketiga Jadi Pelakor itu wajib ada Kalau kuenian ya Pelakor kekerasan Pelakor petengkaran Dicolek kamu bakar Eh Mar Entah Saya gak tau ada ayat Kalimatnya pakai insyaallah loh Umar mengatakan Kani lam es ma'ah Seakan-akan saya belum hafal ini Belum denger Itu Umar loh Baru dia sadar Dia Bersuara tinggi kepada Nabi Cuma nanya begitu aja sama Nabi Dia puasa dan tobat Empat puluh hari empat malam Mentum pernah Apain orang tua Ngejek guru Ulama Tiap hari itu Yang ngomentor-ngomentor Ya tobat lah ya Kita juga tobat tiap hari kok Dan kita menerahkan kebaikan Orang-orang yang merendahkan kita Semoga kita dan mereka Dapat dikaya dari Allah Subhanahu Jadi goib mutlak apa? As-sa'ah Kapan ki Kiamat Itu goib Mutlak Ada yang tau gak? Maka teori-teori Umur umat Itu cuma teori Tidak boleh memastikan Kapan Kiamat kan sekarang Udah ada teori-teori umat Teori umur umat Umur Yahudi sekian Nasrani sekian Umat Islam 1.500 Sekarang 1.442 Tambah 13 tahun Nabi di Madinah Eh di Mekah Ini berapa tuh? 14.42 Ayo yang dagang nih Berarti Umur umat sudah 14.55 45 tahun lagi Itu kan cuma teori Bisa benar Bisa salah Karena itu Ghaib Mutlak Kita gak tolak Mutlak Kita juga gak terima Mutlak Karena kalau Antum belajar Hilmu Hisabul Jumal Surat Al-Qamar Iqtara batis Sa'atu Wasyak Al-Qamar Itu dalam ilmu huruf Dihitung hurufnya Nilainya 1.500 Kiamat sudah dekat Rembulan telah terbelah Artinya apa? Nanti kiamat Berumur Kalau versi ilmu Hisabul Jumal Hitungan Angka-angka huruf 1.500 Tapi kan ilmu ini Gak dari nabi soalnya Gak langsung Itu kan direwatkan Mungkin bercampur Malmu mana Maka kita serahkan Ilmunya kepada Allah Kita katakan dengan Kalamnya nabi Malmas'ul anha Bi'alama minasair Tidaklah Yang ditanya Lebih tau daripada yang Termasuk nanti dukhon Apakah tahun besok Tahun ini Sorry Kirain masih 2020 ini Karena 2020 Yang mengatakan Akan terjadi Tahun itu Tidak terjadi Dan dia tidak minta maaf Kepada umat Dan tidak minta ampun Kepada Allah Tahun ini kita Tidak tahu Maka kita Tidak boleh pastikan Tahun ini Tidak boleh juga Terima kasih